Intro 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 Para Tofu Ada kabar yang kurang baik nih dari Torik Kira-kira Torik kenapa ya? Sakit banget Coba gerakin dulu Tapi masih lebih sakit, sakit hati sih Ya ini agak goyang banget Tor Iya kan? Ini kemungkinan ada sprain ankle Tor Kaki aku goyang tapi emang cinta aku gak goyang-goyang mas Ini gimana sih? Ini kalo sakit-sakit kayak gini tuh enaknya ditemenin gitu loh Ditemenin sama ayang gitu Ini gimana sih? Kata dia mau kesini tapi kok gak dateng-dateng ya? Sayang! Kamu dimana? Iya bentar sayang Aku bentar lagi balik kok Ampun Bengkak sayang Iya aku tadi abis main bola Abis main bola olahraga pagi kan Sama Bang Atta Duduk di sledding sama dia Oh ampun Kasian banget sih pacar aku Aduh Bentar ya Aku lagi WOTW Bentar lagi aku sampe kok Kamu kelamaan Iya sayang Nanti aku pulang Aku bijitin biar sakitnya ilang oke? Enaknya tuh Kamu disini gitu nemenin Bantuin mijit gitu Kalo bisa terbang ya Aku terbang deh demi kamu Kalo hati aku tuh gak apa-apa Ini ilang sakit ya sayang Iya nanti aku pulang ya Aku bijitin biar sakitnya ilang Segera ayang kesini Kalo gak kesini Kamu mau makan apa? Aku bawain apa kek? Aku bawain makan yang kesukaan kamu ya Maunya disuapin ayang soalnya Iya nanti aku suapin Aku tewe ya Aaaaah Para Tofu ini lagi di Ultrasound Jadi Eee Kalo kaki kita di Ultrasound Aduh Gak tau deh Mas Langsung gak bisa ngomong Wah para Tofu Puji rela nih Buru-buru pulang Demi nemenin ayang Torik Yang lagi sakit kakinya ini Assalamualaikum Pesayang Bayang kamu pulang Eeeeeee Kamu kenapa sih? Kamu sakit banget Ya ampun Mau aku bijetin Aku udah bawain makanan kesukaan kamu loh Gatuh 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 Aduh kenapa sih kakinya? Biasa A A Pelan-pelan sayang A Ini tuh Biar aku cepet sembuh Kamu kenapa sih? Aku bisa kayak gini? Aku main bola Terus sliding sama balata Kamu mainnya gak Tuan sih pelan-pelan Aku terlalu jago sayang Malata takut Aku udah lapan Gak boleh sombong Ini penyebabnya kamu sombong Menjadi kayak gini Iya Oke ulang lagi ceritanya Aku tadi main bola Aku kayak santai banget mainnya Tiba-tiba gue main delapan Terus ke Ternyata agak emosi Udah Tuh Tari Gak mau oke Bawaiin gak apa nih ya Yaudah Kampus ngaku pijit dulu Aku mau makan dulu Makan deh Makan Yakin gak mau aku pijit? Pijitan aku yang Gak usah sayang Gak usah sayang Makan aja dulu Nih Nih Aku bawain makanan kesukaan kamu Tadam Tadam Yang sakit kan kaki kamu, bukan tangan kamu Hah? Tangan aku sakit tiba-tiba Kamu tau kan orang yang tembong itu nanti dikasih agi ingat kenapa Sembuh Baca doa dulu Plastiknya jangan kamu makan, sayang Kelak kok bisa denet Para Tofu, ternyata Fuji perhatian banget ya sama Torik Sampai disuapin gitu Jadi makin tertofu-tofu gak nih? Kamu tuh perhatian banget ya Kayak drama-drama Korea gini, sayang Kamu tau gak sih yang lagi rame itu? Drama Korea Aku sempet liat di FNP Ada drama Korea yang sekilas mirip banget kamu, sayang Apa tuh? Kayak cuek, tapi sebenernya perhatian gini, sayang Aku juga sempet liat-liat, sayang Gimana kalau sekarang kita bahas rekomendasi Draco Tofu yuk Yuk Untuk menghibur para Tofu di rumah Kira-kira para tofu tau gak dengar kor apa yang mau kita bahas? Yap, benar My Liberation Notes Drama Korea yang berceritakan tentang lika-liku kehidupan dari tiga bersaudara Dalam menghadapi perasaan masing-masing yang tinggal di desa Sanpo Nah, anak pertama itu bernama Yung Gi Jung Yang dikenal memiliki temperamental yang tinggi dan fokus pada pekerjaannya di Seoul Tapi sering mengeluh dan berharap bisa menemukan cintanya gitu Sedangkan anak yang kedua itu namanya Yung Chang Gi Yang satu-satunya laki-laki dari keluarga ini Yang ingin melarikan diri gitu dari rumahnya di desa Sanpo Ia pun bekerja di Seoul dan dikenalkan sebagai karyawan yang rajin Tapi gak memiliki tujuan dan dipandang rendah oleh anggota keluarganya Ribet banget kan? Selanjutnya ada anak bungsu yang benar Yung Gi Jung Yang ingin dibebaskan di kehidupan di desanya Yang membebaskan dengan bekerja di Seoul Anak yang memalu diantara teman kerjanya Namun suka merasa kesalian dalam menjalani kehidupannya Dan kisah dari tiga bersaudara ini semakin rumit Dengan kehadiran Tuan Gu Siapa tuh? Asik banget kan si Tuan Gu Seorang pria yang tiba-tiba muncul di desa Sanpo Dan membuat tiga saudara itu penasaran dengan sosok yang misterius itu Jadi para Tofu pada penasaran juga gak? Kayak tiga bersaudara itu Aku sih penasaran banget ya sayang Karena yang main aktor dan aktrisnya terkenal banget Dan di episode 14 My Liberation Notes ini juga memecahkan record tertinggi dari drama ini Gila keren banget Wah kebayang gak sih para Tofu Kalau di episode 14 itu pasti puncak gregetnya kan? Jadi buat para Tofu yang penasaran langsung ditonton aja ya Minggu depan kita akan bahas drama maupun film yang gak akan kalah seru lagi Jadi jangan sampai ketinggalan ya Enak sayang banget ya Aku lapar banget Gendong dong Kau mau makan apa? Aku masakin deh Gimana kamu bisa masak? Aku bisa mencintai kamu dengan sepenuhnya masak masaknya gak bisa Wauw Wauw